Alhamdulillah, terima kasih banyak sama Allah, terima kasih buat Papi, Kak Safety, PS Store yang udah bikin acara halal bi-halal. Semoga dengan halal bi-halal ini, silahat orang-orang semuanya terjaga, saling dijaga, saling baik ke depannya. Semoga juga Papi, Kak Safety, sama PS Store semuanya, saw diberi nikmat sama Allah yang luar biasa. Pokoknya semoga dijauhkan dari marah bahaya, dari masalah, atau apapun. Mereka terus lah buat semua, dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang udah hadir ke sini, udah meriahkan acara ini, meluangkan waktunya. Dan ini acara bener-bener menurut aku, bukan acara yang bisa dibilang mewah bawah atau gimana, bukan tujuannya itu, ataupun packagingnya, atau ngasihnya. Cuma emang pengen selaturahmi halal bi-halal di selebaran kan, jadi ya lebih lelah, nikmat luar biasa ini, seru-seru. Melihat ketegaran dari bunda nih, luar penggeri, luar penggeri, luar penggeri. Masih itu luar biasa banget negara, luar biasa baiknya, luar biasa sabarnya, dan dia selalu berpikir positif sih. Semua masalah pas ada hikmahnya. Jadi dia tidak mau terlalu lama untuk terpuruk, dibilang namanya rasa karangat itu pasti, rasa rindu itu pasti. Dan namanya juga suami istri gitu, apalagi anak-anaknya. Tapi ya, jalanin aja, karena ini kan suatu, apa ya, suatu, ya gak judukan-gak judukan kecil lah. Yang lagi emang lagi salah langkah aja, lagi ada cobaan, maksudnya salah langkah dalam cobaan ini. Semoga tuain biar selesai semuanya, bisa balik lagi, kumpul sama keluarganya, pokoknya buat papi, buat rikos, terus semoga dilindungi sama Allah. Bang Der, cuman acara ini termasuk salah satu mungkin amanahnya papi, bukan sih mungkin disuruh bikin alal-bialal atau ada pesan dari papi untuk menjalankan acara ini. Kalau seandainya dibilang ini amanah dari papi, ya dari sebelum-sebelumnya, dari tahun lalu, tahun lalu, tahun lalu sebelumnya sudah pasti harus ada acara seperti ini. Karena kan silaturahmi itu gak boleh putus ya. Jadi makanya diingatkan lagi sama papi, kalau jangan lupa, kita ada halal-halal loh. Dan papi juga bukan yang, ayo, gara-gara kemarin ada masalah, harus gini enggak. Setiap tahunnya, sebelum-sebelumnya, malah tanpa adanya papi, kita ngerasa kayak ada apa ya, ada sosok pemimpin yang kurang. Karena biasanya dia yang menentukan dari soal rupunya, temanya, segala macam, berbaginya, packaging-nya gitu. Karena dia sedikit orang yang benar-benar perfeksionis banget lah. Pasti ada rasa kurangnya, cuma papi selalu ingatkan terus berbagi, terus berbagi. Mau dalam kondisi apapun berbagi, berbagi, dan berbagi. Karena ingat, 2,5 persen itu bukan hak kita, hak orang lain. Tapi biasanya perantaranya lewat kita, atau orang lain yang memberi gitu. Bang Der, berarti papi ini sosok orang yang memang sangat mungkin bagi dia, silaturahmi adalah sesuatu hal yang sangat penting ya? Yes, benar banget. Jadi, gini, para papi itu jiwa pemimpinnya besar, jadi jiwa berkeluarganya juga besar. Jadi ya, semua orang tuh barangkata bakal dirangkul sama dia dijadiin keluarga, diajarin yang baik, segala macam gitu loh. Tapi kan dalam manusia itu enggak ada yang sempurna ya. Pasti ada aja sesuatu hal yang kecil, yang kayak ketinggalan, yang dia lupa kasih tau, misalnya jangan lupa ini ya. Nah, kadang kita nih sebagai pengingat, dan itu juga sebaliknya gitu loh. Namanya jiwa pemimpin berarti mengatur semuanya dengan baik lah. Karena juga kepala keluarga, ngatur keluarganya aja baik, apalagi ngatur tim kerjanya segala macam gitu. Bang Der, cuman ini kan juga setiap tahun kan ada acara seperti ini. Berarti KCP ini kali, untuk tahun ini, mengkonsep acaranya sendiri, apa Bang Der juga ikut bantu? Jujur kalau seandainya acara yang sekarang ini benar-benar super dadakan, bikin temanya segala macam. Karena setelah posisi, pastikan biasanya mereka ini KCP semua dan tim prepare. Kali ini kan tiba-tiba, ya kita enggak tahu ada musibah lah, anaknya KCP sakit dua-duanya. Dan gimana caranya, tetap silaturahmin, tetap ada. Makanya tadi KCP kesini, cuma sebentar, kelihatan kejadian ini segala macam, udah jadi nih. Dia datang, dia naik, anaknya dibawa pulang duluan. Dan karena KCP banyak tamu, banyak media, dia harus bertemu dulu gitu. Itulah KCP turun tangannya cuma di situ. Cuma kan, enggak mungkin lah bisa sepenuhnya, karena kan anaknya lagi sakit, segala macam dua-duanya lagi kan. Makanya dia worry banget akan gitu. Terakhir, udah jenguk kondisi papi seperti apa sih Bang Der? Alhamdulillah kalau seandainya jenguk papi lagi, kebetulan aku belum jenguk. Karena posisi aku habis pulang dari Bali, karena aku mau pulang tahun, jadi belum jenguk papi sama sekali. Baru pas pulang kemarin, dua hari lalu belum jenguk sama sekali. Mungkin nanti aku bakal jenguk. Pokoknya doain aja, semoga mereka berdua sehat terus. Semoga masih masih selesai selesai, semoga dilindungi sama Allah. Pokoknya... Tapi terakhir kali ketemu kapan Bang Der? Sebelum lebaran. Sebelum lebaran, pas lebarannya berarti enggak ketemu juga ya? Setelah lebaran hari keberan... Eh, sorry, setelah lebaran hari keberan apa ya aku ketemu? Sebelum aku ke Bali deh pokoknya itu. Kan sempat gerobatuh kalian. Tapi sebelum ke Bali deh pokoknya lupa, tapi tangannya. Pokoknya sebelum aku ke Bali, aku ke Bali tangan 7. Kayaknya kisaran tangan 5 deh atau tangan 4, aku tuh udah ketemu. Tapi enggak bisa lama, karena saat-saat posisi mamaku ulang tahun, dan aku harus berdua-buru keluar kota, karena aku udah keluar kota tanggal 3 deh. Bawain apaan aja kemarin, jenguk papi? Bawain doa. Makanan, makanan, makasih balang. Kalau seseorang bawa makanan itu segala macem, itu udah inilah yang gak perlu menceritain kita bawa apa segala macem. Bawain doa, bawain semangat buat mereka. Bawain... Iya, ceria lah. Bawa kecerian aja buat mereka. Karena kan kalau dalam ada kondisi masalah kayak gini, masalah apapun deh, lebih enak itu kalau kita bawa keceriaan ke mereka, biar mereka juga happy. Bawa doa buat mereka, biar mereka juga tegar. Bawa ilmu yang baik buat mereka, biar mereka juga kuat. Ada obrolan apa sih kemarin sama papi? Ada obrolan apa? Kalau seandainya obrolan, enggak sih. Papi enggak ngobrol yang gimana-gimana, lebih yang kita kangen-kangenan aja, ketemu segala macem. Karena kalau obrolan-obrolan lagi yang dibahas masalah, kerjaan juga ada pasti bang. Cuma lebih bahas kekerjaan, bercanda, kerjaan bercanda. Karena kalau seandainya bahas masalah, nanti yang ada malah kepikiran ya. Ada cerita, enggak sih, dari papi mungkin kayak menjalankan idul fitri mungkin di tahanan seperti itu? Kalau soal itu, jujur, sebaliknya aku enggak nanya, dan David juga enggak cerita, karena itu terlalu internal buat aku masuk ke dalam keluarganya dia. Jadi, enggak lah, enggak sampai sehitung. Cuma kita ketemu, dengan idul albaizinti, weko, tawa-tawa, segala macem, ceria, yaudah. Dom, berarti masih bisa ceria ya, Bang Der? Iya, ya haruslah. Harus. Apapun kondisinya, papi itu mengajar kita untuk ceria. Apapun kondisinya, aku tetap mengajar kita untuk berbagi. Kalau seandainya kita enggak ceria, kita terlalu terpuruk, yang ada kita enggak bisa berpikir positif, gimana cara menyelesaikan masalahnya. Apapun kondisinya, Pak, kurusan menjalankan? Apa? Ya, pasti kurusan lah. Sudah pasti kurusan. Cuma, Alhamdulillah, yang paling aku banggain dari dia adalah dia tidak pernah meninggalkan sholatnya dia, tidak pernah meninggalkan ibadahnya, tidak pernah meninggalkan ngajinya, dan tidak pernah meninggalkan berbaginya untuk umat, seluruh umat yang ada di dunia ini. Mau dia muslim, enggak muslim, buda, hindu, apapun itu, katolik, mereka berbagi pokoknya. Yang penting kita semua tetap keluarga. Itu yang diajarin sama dia. Saat mempunyai dalam, dia tetap mengajarkan semua orang-orang yang disantingkan dia untuk kayak gitu. Karena dia tidak pernah bilang kalau seandainya, oh, lo ini karyawan gue, lo ini karyawan gue enggak. Dia biasa mengajarin kita kayak, lepar terdua kerja, lepar terdua kerja. Aktivitas di dalamnya ngapain aja? Seperti yang lemah. Aktivitas di dalam, aktivitas di dalam, aku enggak lihat banyak, karena satu posisi kan kita ketemu ketiga jamnya. Ya, aktivitas dia paling ketemu, makan, ngobrol, sholat, udah gitu doang. Enggak bisa banyak sih, sekarang kan ada jam ya, kalau jenguk ya. Jadi kita enggak bisa banyak untuk tahu aktivitasnya selama di dalam, gimana aja. Yang pasti yang aku pernah lihat itu adalah ketika sholat, tapi jadi imamnya, banyak kampungnya, dan orang bilang bisa enggak banyak yang sholat. Dan yaudah, saling mengajarin ilmu agama aja. Ada perubahan apa sih dari Papi? Perubahannya adalah dia lebih kurus aja. Oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Siap.